KERUK KERUPUK KERUPUK Pengemar kerupuk pastinya auto panik ketika harga minyak goreng terus melambung tinggi. Soalnya meski terbilang kudapan receh, kerupuk sudah menjadi makanan pelengkap bagi orang Indonesia. Keriuk kerupuk seolah meningkatkan selera makan. Bagi sebagian orang, makan tanpa kerupuk ibarat mendung yang tak kunjung hujan. Nyebelin kan? Kerupuk memang tak bisa dipisahkan dari kuliner Indonesia dan pernah menjadi tanda status sosial dalam masyarakat. Dulu, kerupuk rambak atau kulit hanya bisa dinikmati kalangan mingrat saja. Sementara rakyat jelata cukup puas dengan mengkonsumsi kerupuk aci yang murah. Sekarang semua orang bisa menikmati aneka jenis kerupuk. Tapi kalau minyak gorengnya mahal, gimana dong? Masa kerupuknya direbus? Itu sih namanya sebelak dong. Tenang, gak perlu panik. Ada kok kerupuk yang bisa dinikmati tanpa digoreng minyak? Namanya kerupuk melarat dari kota Udang Cirebon. Kadang gak nyambung gak setiap hari sih, tapi emang sering nyambung aja kalau sama sambal asam tuh. Sama sambal lebih nikmat banget. Rasanya tuh manis, tapi gak manis-manis banget, renyah gitu. Apa aja, kadang dicemil, kadang dipakein sambal, pakein rucak kangkung juga enak. Kerupuk melarat awalnya dikenal dengan kerupuk mares. Pertama kali dibuat oleh warga desa tengah tani Kabupaten Cirebon untuk bertahan hidup di masa sulit. Dampak kebijakan tanam paksa pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830 lalu. Kala itu, hanya singkong yang masih bisa dimanfaatkan. Untuk dibuat kerupuk, singkong diambil tepung acinya, lalu dibumbui, setelah itu digoreng tanpa minyak dengan menggunakan pasir dari sungai. Maka terciptalah kerupuk mares. Teknik pembuatan kerupuk ini ketika kemudian disanggrai atau digoreng tanpa minyak itu menggunakan pasir. Nah, pasir-pasirnya itu terkadang masih menempel di bagian-bagian tertentu di kerupuk ini yang kemudian melahirkan ketika dinikmati di rasanya itu ada rasa ngeres gitu. Nah, maresnya itu dari rasa ngeres yang ditemukan manakala mengkonsumsi kerupuk ini. Ketemu namanya ketika proses pembuatan. Nah, di daerah sekitar Tengah Tani dan kemudian di selatanya Astapada dan sekitarnya yang notabene adalah sentra pembuatan kerupuk ini, itu memang fenomena awalnya bermula dari kreativitas mengelola apa yang disebut dengan pucek. Pucek ini capu di gecek, singkong yang ditumbuk. Berawal dari pucek inilah kemudian perkembangannya, terutama dari bahan baku singkong ini, adonannya dan sebagainya kemudian menginspirasi melahirkan kelupuk melarat, yang ketika pada saat dibuat, disanggrai dan sebagainya bahkan menggunakan pasir panas, itu ketika ditaruh dan kemudian membesar, melar kata orang Cirebonnya, nah inilah yang kemudian menjadi nama baru dari kuliner ini, bahwa itu adalah kelupuk melarat. Keterpurukan masyarakat Cirebon di masa kolonial Belanda, justru melahirkan kreativitas dalam mengolah makanan. Tak ada minyak untuk menggoreng, tak membuat mereka patah arang. Pasir lalu mulai dilirik untuk menggoreng makanan. Tak disangka kerupuk aci yang digoreng dengan pasir, ternyata hasilnya malah enak. Kriuk-kriuk gurih, tapi tak membuat kantong bolong. Pasirnya sendiri adalah pasir apa saja, tapi yang bagus adalah pasir kali. Karena pasir kali ini lebih bersih, lebih banyak pasirnya. Seperti kita tahu kalau pasir itu banyak, ada yang kehadar tanahnya itu lebih banyak. Jadi itu nggak kepakai nanti. Karena prosesnya itu kan dicuci dulu pasirnya. Jadi kalau yang banyak tanahnya, mesti kebuang tanahnya. Kita pakai pasir yang benar-benar pasir, kotorannya kita bersihkan, buang-buang semua dengan air mengalir seperti itu. Setelah bersih baru kita pakai. Untuk kebersihan pasir, insya Allah itu bersih. Setelah masa kemerdekaan, jalur pantura melewati Cirebon semakin ramai oleh kendaraan. Hal ini tentu saja berimbas pada usaha penjualan oleh-oleh khas kota Cirebon. Kerupuk melarat lalu mulai dikenal. Cita rasanya yang khas disukai para pengendara yang melintas jalur pantura. Kerupuk melarat lalu menjadi salah satu ikon kuliner kota Cirebon. Proses menggorengnya tanpa minyak membuat kerupuk mares kemudian dikenal dengan sebutan kerupuk melarat. Tungkunya itu kalau bahasa kita sih custom ya. Bikin sendiri gitu tungkunya. Ya pakai tanah, pakai semen sama batu batas seperti itu. Ya bisa aja sih pakai apa besi atau apa dibentuk sedemikian rupa. Seperti ya sekeinginan yang mau bikin aja. Ya berapian masih tradisional pakai apa namanya, pakai kayu bakar. Ada sebenarnya sih yang pakai mesin cuman kita belum pernah nyoba. Kerupuk yang identik dengan masyarakat miskin Cirebon ini kemudian digandrungi semua kalangan. Apalagi harganya juga terjangkau. Mendekati lebaran, biasanya kerupuk melarat akan menjadi incaran pemudik sebagai buah tangan. Bisa dimakan langsung atau dipadukan dengan sambal khas Cirebon. Seperti sambal asam atau sambal oncong. Karena ketika itu disajikan kemasannya menjadi unik. Maka itu akhirnya menjadi pilihan warga masyarakat di sana. Untuk kemudian dikembangkan dan dipertemukan dengan sajian kuliner-kuliner lain. Nah ini sangat populer ketika memasuki bulan Ramadan. Seperti sekarang dicampur dengan rujak ataupun dicampur dengan bihun ataupun soun. Tetap dengan sambal dan sebagainya. Itu menjadi salah satu kuliner yang khas dan mantap. Kerupuk melarat yang berasal dari desa Tengah Tani kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Cirebon. Tak lagi untuk mengatasi krisis ekonomi, pembuatan kerupuk melarat kemudian menjadi industri kecil yang menjadi sumber penghasilan warga. Salah satu sentra produksi kerupuk melarat kemudian berkembang di daerah Setukulon, Cirebon. Perbedaannya kalau yang manis ya ditambah gula saja, pemanis buatan. Kalau yang asin tanpa gula, tanpa pemanis buatan. Itu saja. Semuanya sih berbahan berbumpu sama. Hanya yang beda itu pemanisnya saja. Bahan baku utama itu satu, tepung tapuyoka. Sudah. Maling tambahin garam, seperti itu. Garam kan ini sebagai pengembang. Biar mengembang, pasti goreng. Karena kalau kurang garam itu kurang mengembang. Tapi kalau kebanyakan juga nanti asin, jadi nggak enak. Jadi harus pas komposisinya. Warna dasar, warna asli sini. Putih kan, bahannya putih. Kemudian ada warna merah, warna kuning. Kemudian juga ada yang saya lihat di tempat lain, ada warna hijau juga. Produksi kerupuk melarat dari satu kelon terus meningkat, sehingga berkembangnya home industry, pembuatan kerupuk. Mereka terbagi dalam dua kelompok. Pengusaha besar yang membuat adonan sampai menjadi kerupuk mentah, dan pengusaha kecil yang membeli kerupuk mentah untuk kemudian digoreng untuk dipasarkan. Mereka memiliki problem yang sama. Terkait dengan proses pengeringan, kerupuk melarat yang sangat tergantung pada cuaca. Salah satu kendalanya tentu kendala alami yaitu cuaca. Kalau mendung, itu otomatis nggak kering. Apalagi kalau mendungnya dari pagi sampai sore, itu otomatis kita nggak produksi. Tapi kalau mendungnya di pertengahan jalan, itu juga masalah. Kita sudah bikin, kemudian di tengah perjalanan maksudnya jam 12 atau apa yang hujan. Itu kan juga kendala. Itu kendala dari dalam. Kalau dari luar, ya insya Allah nggak ada sih. Kalau kita jalankan produksi, itu sekali produksi kurang lebih 30 kilo. 30 kilo kerupuk mentah ya. Kerupuk mentah 30 kilo ini jadi mateng, ya sekitar 25-26 kilo-an. Karena ada penyusutan kan, dari musuh mula basah, ya nggak basah gitu. Kemudian dikeringkan. Di masa pandemi COVID-19, industri kerupuk melarat sempat terkena imbasnya. Di mana diaya beli masyarakat menurun. Untungnya setelah pandemi meredah, permintaan terhadap kerupuk melarat kembali meningkat. Apalagi jenis terasa dari kerupuk melarat kini semakin beragam. Sekitar 25 home industri kerupuk melarat yang ada di desa Septu Kulon kembali bisa menjalankan roda bisnisnya. Sepanjang pengetahuan saya sih, alhamdulillah masih bagus peminatnya ya. Walaupun mungkin kalau daya beli barangkali ya terkait dengan pandemi seperti ini ya mungkin agak menurun ya mungkin. Kenapa menurunnya? Ya menurunnya karena mobilitas mereka kurang. Mau kesana kemari terbatas, itu saja mungkin. Kalau mentah ya sekitaran ya sekitaran 15 per kilo itu. Karena kan masing-masing pabrik berbeda ngasih harga. Kurang lebih seperti 15, 16. Kalau di pasar mungkin lebih mahal ya. Kalau yang mateng. Yang mateng juga kalau kita jual per kilo. Per kilo ya per kilo itu sekitar kurang lebih 40 ribu. 40 ribu. Atau kalau jual bungkusan, satu bungkus plastik itu isinya 1 per 4 kurang lebih ya. Itu 10 ribu paling tidaknya. Tapi kalau ada orang yang jual keluar lagi itu biasanya 12. Oh iya, selain terkenal enak, kerupuk marah juga rendah kolesterol karena tidak mengandung minyak. Sehingga dianggap lebih sehat dan bisa dinikmati siapa saja. Hmm, enak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.